Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Multiteknik Elektro Serang Banten. Kali ini saya akan membagikan informasi ataupun caranya, tidak salah milih ataupun tidak salah beli kompresor-kompresor yang bekas, tidak salah beli kompresor bekas. Jadi saya buatkan seperti ini, nanti saya kasih tahu cara pengecekan untuk membeli kompresor bekas. Jadi nanti kalau mau pasang kompresor bekas ataupun mau beli kompresor bekas, supaya tidak salah pilih ataupun tidak salah membeli. Oke, untuk yang harus kita cek, tapi sebelumnya jangan lupa ya, like and subscribe videonya, agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Ataupun bisa mengikuti video tutorial-tutorial saya selanjutnya. Nah, untuk menentukan kompresor yang bagus seperti ini ya. Yang pertama, ada berapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, kita langsung saja ya. Yang pertama, kita cek dulu ampere. Ampere, kita cek dulu ampere-nya. Ampere-nya, biasanya untuk kulkas satu pintu itu, biasanya ada yang sampai 0,1 ya. Itu posisi kosong, ya. Posisi seperti ini, ya, terlepas. Biasanya ada yang 0,1 ampere, ya. Jangan salah ya, 0,1 ya. Bukan 1 ya, bukan. Tapi 0,1 ampere. Sampai dengan 0,4 ampere. 0,4 ampere. Jangan salah, jangan sampai nanti salah paham 4 ampere. Jangan, ya. Tapi 0,4 ampere. Ataupun 0,1 ampere. Biasanya, untuk kulkas satu pintu, 0,1 ampere sampai 0,4 ampere, ya. Ingat ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah paham. 0,1 ampere ataupun 0,4 ampere sampai 0,4 ampere. Ya. Itu untuk ukuran kulkas satu pintu, ya. Dan untuk ukuran kulkas dua pintu, ataupun freezer, ya. Freezer. Kompresornya itu terukur biasanya, Ampernya itu 0,4 sampai 0,6. 0,4 sampai 0,6. Itu biasanya, pada umumnya seperti itu. Ampernya itu posisi kosong, ya. Untuk ukuran kulkas dua pintu, ataupun kulkas softcase dan freezer. Maser, ya. Awas, jangan salah, ya. Masalah ampere-nya, ya. Saya sudah menjelaskan, saya detail mungkin, ya. Jangan salah, masalah ampere-nya. Saya sudah menjelaskan, saya detail mungkin, untuk menghitung ampere, ya. Saya tadi menyebutkan 0, berarti kan 0, ya. Bukan 1, ya. 0,1 berarti kan 0, ya. 0, di bawah 1. 0, ya. 0,1. Jangan sampai nanti salah paham, malas jadi 1 ampere. Jangan. Ya. Oke, untuk ampere, saya sudah menjelaskan seperti itu, ya. Untuk ukuran-ukurannya, kompresornya, sudah saya jelaskan. Dan untuk nanti, kita cek lagi untuk hisap, ya. Bagaimana cara menentukan kompresor itu, yang bagus, yang masih bagus layak pakai, ataupun masih joss, ya. Masih joss. Itu yang masih layak pakai itu, pipa tekan, ataupun pipa hisap, ya. Pipa hisap dan pipa tekan, itu masih kencang, ya. Masih kencang. Nanti saya kasih tahu caranya, caranya, ya. Jangan cuma begini-begini saja, ya. Ngetesnya, jangan. Nanti saya kasih tahu caranya. Makanya, video ini jangan di-skip, ya. Jangan di-skip. Ingat, ya. Jangan di-skip. Supaya jangan salah paham, supaya lebih jelas, gitu, ya. Supaya lebih paham lagi, oke. Oke, ya. Sampai di sini. Oke, sekarang saya akan melakukan pengetesan. Yang pertama, saya akan mengetes. Yang pertama, saya akan mengetes ampere-nya dulu, ya. Ampere. Ini kulkas dua pintu, ya. Ini. Ini kompresor yang ini. Kebetulan ini kulkas dua pintu. Sekarang, saya akan mengetes ampere-nya. Berapakah ampere yang terukur, ya. Oke, sekarang saya akan melakukan pengetesan ampere-nya dulu, ya. Yang pertama. Ingat, ya. Jangan di-skip, ya. Nih. Saya akan melakukan pengetesannya. Lihat. Sebentar. Sebentar. Saya akan melakukannya. Lihat secara detail, ya. Lihat tangan saya. Saya akan memasangnya dulu, kabelnya, ya. Untuk mengetesnya. Saya pasang di overload, dan saya pasang satunya di relay ataupun PPC, ya. Sekarang saya colokan, ya. Sekarang saya tancapkan ke listrik. Berapakah yang terukur ampere ini? Ya. Berapakah ampere yang terukur? Ya. Lihat dari sini, ya. Berapa? Sebentar. Kita lihat, ya. Untuk ukuran kulkas dua pintu ke atas, biasanya 0,4 sampai 0,6, ya. Kita ukur saja. Ini berapa hasilnya, ya. Yang terukur. Oke. Sekarang kita colokan. Tancapkan. Lihat ampere-nya, ya. Di sebelah sini, ya. Ampere-nya. Nah. Ini terukur 0,5, ya. 0,5. Ini masih bagus untuk dipakai, ya. 0,5. Ini masih bagus untuk dipakai. Sangat layak dipakai, ya. Jangan lebih dari 0,6, ya. Ini 0,5 bagus. Minimal 0,4 itu untuk satu, untuk dua pintu dan freezer sampai softcase, ya. Ini terukurnya. Ini untuk mengukuran ampere, ya. Oke. Saya cabut lagi. Untuk ampere, untuk mengukur ampere sudah bagus, ya. Sudah bagus, ampere. Dan sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk, ya. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengetes hisap dan tekan, ya. Ini hisap. Ini hisap. Ya. Ini hisap. Ini hisap. Ini tekan. Ya. Awas, jangan sampai salah. Pokoknya, intinya, jangan di-skip, ya, videonya, ya. Supaya jelas. Ya. Supaya jelas. Jangan di-skip. Nanti ada pertanyaan lagi, padahal sudah dijelaskan. Tapi masih bertanya. Karena biasanya, videonya di-skip. Akhirnya terlewat, ya. Videonya di-skip, akhirnya terlewat. Gitu. Soalnya sering terjadi seperti itu. Sekarang, saya kasih tahu, jangan sakit dulu, ya. Supaya jelas. Ini hisap. Ini hisap. Dan ini tekan. Bagaimana cara untuk menentukan hisap ini yang bagus. Dan tekan ini yang bagus. Sekarang, saya akan melakukan pengetesan bagian hisap dulu, ya. Hisap dulu. Ini hisap. Ini hisap. Ini yang terhubung, ya. Ini, ini yang terhubung ke evaporator biasanya. Pada umumnya, ini yang terhubung ke evaporator. Dan ini yang terhubung ke pentil ataupun pengisian prion lewat sini. Ya. Untuk pengisian prion lewat sini. Ini untuk yang terhubung ke evaporator. Hisapnya. Sebetulnya, di bulak-balik juga tidak apa-apa, ya. Tergantung posisinya nanti di sana. Ya. Di kulkasnya itu sendiri. Di bulak-balik juga tidak apa-apa. Nah, sekarang saya akan melakukan pengetesan untuk hisapnya dulu, ya. Nanti tekannya saya akan melakukan pengetesannya. Saya kasih tahu nanti, ya. Sekarang saya akan melakukan satu-satu dulu untuk menentukan hisapnya masih bagus ataupun tidak, ya. Nah, untuk melakukan pengetesan hisap bagus atau tidak, kita dengan cara seperti ini, ya. Nah, yang pertama, nanti ini kita tutup, ya. Ini kita tutup, ya. Ini kita tutup buka, ya, pakai tangan. Ini kita tutup, ya. Ini kita tutup. Ini kita tutup buka pakai tangan. Ataupun sebaliknya tidak apa-apa. Ini ditutup, dan ini tutup buka pakai tangan. Ya, tapi saya menjelaskan seperti ini, ya. Ini aja, ya. Gitu, ya. Oke. Kalau misalkan ini ditutup, ya. Ini kita tutup, ya. Ini pakai tangan, nih. Pakai tangan. Dan ini, kita tutup buka, ya. Dan kita nyalakan si kompresor dan kita matikan itu biasanya ada di masih ada hisapan, ya. Gitu. Masih ada hisapan. Oke, sekarang saya akan melakukan pengetesannya dulu, ya. Jadi, ini harus ditutup dulu, sebetulnya, ya. Ini harus ditutup dulu. Sebentar, saya mau pakai tangan jepit. Mau menutupnya. Sekarang, saya akan jepit dulu. Saya tutup sebelah sini saja. Ya. Saya tutup sebelah sini saja. Oke. Saya tutup, ya. Sebelah sini. Ini saya akan melakukan pengetesan untuk hisapnya dulu, ya. Hisap. Oke. Tadi ampere sudah, ya. Sekarang hisap. Nah, ini harus ditutup, ya. Nah, ini harus ditutup, ya. Ini harus ditutup, ya. Ini harus ditutup. Dan ini kita tutup buka sambil dihidupkan, ya. Jadi, begini, ya. Caranya, ya. Untuk menentukan hisap yang bagus ataupun tidak. Kompresor yang bagus ataupun tidak. Ya. Saat kita colokan, saat kita tutup ini, ya. Kita tutup, nih, ini, nih. Kita tutup, ini. Kita tutup. Dan kita hidupkan. Pastikan ini ketarik, ya. Tangan kita terhisap, ya. Ketarik. Dan setelah itu, langsung kita cabut listriknya, ya. Cabut listriknya. Dan setelah beberapa satu detik, kita lepas, ininya. Kita lepas tangan kita ini. Seperti ini. Ya. Lepas. Kalau setelah dicabut, dan kita tunggu satu detik, kita buka, ininya, hisapnya. Masih ada hisapan, itu kompresor masih bagus, ya. Tetapi, jika, misalkan kita hidupkan. Hidupkan. Dan kita cabut lagi. Ini tidak ada hisapan. Itu artinya kompresor, kompresinya sudah mengurang, ya. Tekanannya sudah mengurang. Paham nggak sampai di sini, ya. Paham nggak, ya. Jadi, seperti ini, ya. Sekali lagi, saya jelaskan, ya. Nih. Kita tutup. Ya. Kita tutup. Kita hidupkan. Ya. Setelah dihidupkan, kita cabut lagi. Ini jangan dulu dicabut. Jangan dulu dibuka. Setelah lewat satu detik, baru kita buka. Lep. Nah, setelah pas kita buka, ini harus masih ada hisapan, ya. Masih ada hisapan. Itu. Kalau misalkan sudah tidak ada hisapan, artinya kompresor, kompresinya sudah mengurang. Memang masih bisa dipakai, tapi kompresinya sudah mengurang. Ya. Jadi, seperti ini, ya. Saya contohkan, ya. Ini juga saya nggak tahu, ini masih bagus apa nggak, ya. Saya contohkan saja. Nih. Kita tutup, nih. Tutup. Kita hidupkan. Nah. Hidup, ya. Sekarang kita matikan. Ataupun cabut. Tunggu. Cabut. Nah. Begitu, kan? Ya. Itu masih bagus. Ya. Masih bagus, ya. Itu caranya seperti itu. Itu masih bagus. Jadi, setelah kita matikan, ini kita lepas, setelah 1-2 detik, ini kita lepas, masih ada hisapan, tsss, gitu ya. Pas kita lepas, masih ada suara sedotannya, ya. Masih ada suara hisapan, tsss, gitu kan. Kan kita nutup, ya. Terus kita lepas, setelah 2 detik, 3-3 detik. Nah. Masih ada suara, tsss, nah. Itu artinya, kompresinya masih bagus. Ya. Kompresinya masih bagus. Jadi, dia masih hisapannya, masih kencang, ya. Tidak ada bocor kompresi. Ya. Begitu, cara untuk menentukan kompresor, masih bagus, ya. Nah, sampai disini sudah paham, ya. Untuk menentukan cara ininya, untuk hisapnya. Sekarang, saya akan melakukan, saya akan membuka tangannya dulu, cepitnya, supaya terlihat ininya. Sekarang, saya akan mengetes yang tekan, ya. Yang tekan. Ini. Tadi hisap sudah paham, ya. Makanya, kata saya tadi itu, jangan di skip, supaya lebih paham, ya. Gitu. Jangan di skip videonya. Jangan dilewat. Nah, sekarang, saya akan melakukan pengetesan bagian tekan. Untuk bagian hisap, kayak tadi, ya. Seperti dia. Sekarang, saya akan melakukan pengetesan bagian tekan. Ya. Bagian tekan, kita hirupkan colokannya, seperti ini, misalkan. Colokan. Kita pampetin, ya. Di sini, ya. Kita tutup. Nah, pastikan tidak ada tekanan, ya. Nah, setelah itu, kita cabut. Ya. Kita cabut. Nah, setelah 3 detik, ataupun 2 detik, ya. Gak usah lama-lama. 2 detik, masih ada tekanan. Padahal kita sudah melepas, ya. Menyabut ini, ya. Ristiknya. Setelah 2 detik, masih ada tekanan, seperti ini. Itu artinya kompresi masih bagus, ya. Tidak bocor. Ya. Tidak bocor. Oke. Paham ya? Sampai di sini, ya. Kita colokan listriknya. Ya. Kita colokan listriknya. Eh. Kita pampetin dulu. Kita tutup dulu, seperti ini. Kita colokan listriknya. Ya. Dan setelah itu, kita buka listriknya. Kita cabut listriknya. Ya. Cabut. Sudah dicabut. Tunggu berapa detik, sampai 2 detik. Tunggu dulu. Sekarang. 1, 2, ya. Seperti itu, ya. Itu masih bagus, ya. Artinya, kompresor masih bagus. Ya. Itu untuk menentukan bagus apa tidaknya. Ini kompresinya. Tekan. Tadi, sudah. Sudah. Sekarang saya menentukan tekannya, ya. Oke. Sekarang saya coba dulu, ya. Saya coba dulu. Jadi, tutup dulu, ya. Kita tutup dulu, ya. Cara cobanya seperti ini. Tutup. Kita ditutup. Kita hidupkan. Nah. Ada, ya. Sekarang, kita mat. Sekarang, kita cabut, ya. Seperti itu. Jadi, seperti itu, ya. Seperti itu. Dia masih ada tekanan. 1-2 detik, dia masih ada tekanan. Ya. Begitu caranya, ya. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kita tutup. Ya. Seperti ini, ya. Hidupkan. Dan kita cabut. Tuh, ya. Seperti itu. Masih bagus. Artinya kompresor. Ya. Seperti itu, ya. Cara mengetesnya, ya. Oke. Sampai di sini saja, mungkin, ya. Untuk cara pengetesan. Nanti, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar. Dan jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya, ya. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Salam dari saya, Multiteknik Elektro. Saya Rambanten. Semoga bermanfaat. Sip.